assalamualaikum guys apa kabar semoga kalian baik-baik saja ya saat ini USB Adventure tengah dalam perjalanan menuju sebuah destinasi wisata yang sedang viral sedang beken-bekennya di Yogyakarta guys tepatnya ke sebuah destinasi yang disebut Obelik Sivu yang terletak di Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunung Kidul Provinsi daerah istimewa Yogyakarta guys Nah kita sekarang sudah sampai di lokasi eh destinasi kita yaitu Obelik Sivu kita beli tiket dulu harga tiketnya guys untuk hari-hari biasa weekdays hari Senin sampai Jumat itu 30.000 rupiah per orang sedangkan kalau hari libur Sabtu Minggu weekend itu Rp40.000 guys ini USB sedang beli tiket dulu untuk rombongan USB Adventure Nah setelah mendapatkan tiket USB Adventure masuk ke lokasi atau ke obelik Sivu yang sedang jadi pergunjingan di masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya guys sedang beken-bekennya ini dia pemandangan awal setelah masuk ada beberapa papan petunjuk kita tinggal pilih destinasi mana jadi ada beberapa spot yang bisa kita pilih di obelik Sivu ini guys banyak kewisatawan yang memulai dengan selfie terlebih dahulu di depan brand obelik Sivu ini merupakan destinasi wisata yang masih sangat terbaru guys baru dibuka setahun yang lalu tahun 2023 tepatnya pada bulan Agustus dibuka untuk umum jadi selain baru ini sangat viral nih guys obelik Sivu guys berada di dataran tinggi tepatnya di sebuah bukit gitu ya di tengah hutan diri cahyo sehingga kita akan disuguhkan pemandangan pantai laut selatan yang terbentang berwarna biru selain itu terdapat berbagai fasilitas lain yang ada di destinasi wisata ini seperti spot foto untuk selfie yang sangat menarik hingga yang hobi kulineran ada beberapa restoran yang bernuansa Perancis ala-ala Perancis guys ini para wisatawan banyak tempat duduk yang menarik untuk bersantai karena berbagai macam tipe tempat duduk disediakan disini di selain selfie selfie juga bersantai Ria menikmati hawa yang sejuk karena semilir angin dari lautan India yang hobi makan langsung saja ke restoran ini di Jogjakarta ini nggak bosan-bosannya terus hadir dengan destinasi wisata baru yang menarik guys ini nggak salah kalau Jogja disebut sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia jadi obelik sea view ini tidak jauh dari parang kritis guys kalau dari Jogja kota pusat kota Jogja itu kira-kira satu jam lah kalau ditemukan dengan menggunakan mobil ya nah itu pemandangan parang kritis ya pantai parang kritis lautan India yang terpentang luas jadi disamping parang kritis disini di daerah watu gajah tak jauh dari obelik sea view ini juga ada tempat untuk menarik itu para layang guys jadi yang hobi para layang nggak jauh dari obelik sea view ini semuanya di Gunung Kidul guys itu dia hamparan pantai parang kritis di Jogja atau ditepatnya di Gunung Kidul sekarang USB Adventure sedang berada di atas nih guys jadi ini bertingkat tingkat tempatnya ini ya untuk hiburan keluarga pada saat musim libur dicocok sekali guys santai tempatnya tempatnya sangat santai dan viewnya betul-betul memanjakan mata untuk sampai di obelik sea view ini kalau dari pusat kota Jogja ya sekali lagi membutuhkan waktu sekitar satu jam jaraknya sekitar 35 km lebih kurang 35 km ya 35 km ya guys akses jalan menuju obelik sea view ini juga sudah cukup mudah dan dapat dijangkau menggunakan kendaraan mobil maupun motor jalannya cukup bagus namun dari tempat-tempat itu ada tanjakan sehingga mobil-mobil yang kurang bagus mesinnya mungkin bisa ditunda untuk kesini pakai mobil yang masih sehat ya guys ya kalau sudah sampai parangkritis untuk menemukan obelik sea view ini sangat mudah karena jaraknya tidak terlalu jauh dari parangkritis nah ini USB adventure naik ke posisi yang paling atas ya di atas guys meskipun ini di atas masih ada bangunan lagi ya tapi untuk masuk ke sana itu bisa kita dikenakan cas lagi ya karena ini restoran ini guys ini restoran yang bergaya Perancis gaya Perancis ya ala-ala Perancis jadi restoran ini yang namanya itu Elemen ya Elemen Oceaning Oceanside Dining Elemen Oceanside Dining ini pengunjungnya sangat banyak sehingga kita antri guys untuk bisa masuk ke restoran ini padahal ini hari biasa bukan weekend nah ini paling strategis pemandangannya untuk melihat lautan India dan pantai parangkritis guys nah disini juga ada kolam renang guys kolam renang yang kalau kita ambil gambar dari sini itu menarik sekali karena seakan-akan kolam renang ini berada di atas lautan atau samudera India guys cakep sekali guys jadi itulah salah satu fasilitas salah satu fasilitas dari restoran Elemen Oceanside Dining itu dia para pengunjung sebagian bermain di kolam renang sebagian menikmati indahnya pantai parangkritis dan samudera India cantik sekali guys kolam renang dengan restoran Elemen Oceanside Dining ini guys sekaligus merupakan spot untuk menyaksikan sunset ya sunset atau matahari terbenam itu sangat indah sekali dari sini guys dan kursi-kursi tadi sudah dipesan oleh pajak turis tidak ada yang kosong lagi untuk menikmati sunset nah sekarang USPF Rancher turun ke bawah setelah menikmati indahnya pemandangan dari atas destinasi ini jadi obelik sea view Gunung Gindal ini guys dapat menjadi referensi yang sangat cantik untuk healing kata anak muda sekarang untuk healing di akhir pekat menikmati pemandangan yang indah dengan semir angin samudera apalagi sebentar lagi matahari akan berbenam dan tempat ini ditutup pada pukul 9 malam guys jadi tempat ini ditutup pada jam 9 malam obelik obelik sea view ini memiliki banyak daya tarik karena lokasinya selain berada di dataran tinggi yang tentu saja membuat kita akan dimanjakan dengan pemandangan indah alam Yogyakarta dan samudera India obelik sea view juga menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang wisatawan menikmati pemandangan mulai dari nongkron di amphitheater puliter di beberapa restoran bernuansa Perancis kolam renang atau infinity pool berfoto berselfiria di spot jaring denes main ayunan sehingga tempat berlari seperti misalnya menikmati musik di tempat yang sudah disediakan guys nah buat teman-teman yang bergama Islam jangan khawatir anda berlama-lama di tempat ini karena obelik sea view menyediakan sebuah musholo yang cukup representatif dan membuat beberapa jamaah cukup bersih musholanya nah sekarang kita menuju ke amphitheater guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!